selamat menikmati adawat tusharti tarbitu bayna fi'lain jadi ada istilah yang disebut dengan adawat asyart yang mana adawat tushart ini dia menggabung dia menggandeng dua fi'l dia menggandeng dua fi'l dia menggabung dua fi'l bagian pertama dari fi'l tersebut disebut dengan fi'l syart ada pun yang kedua itu disebut sebagai jawab asyart wajaza'ahu jawab syart dan jazanya jadi ketika adawat asyart itu dia memiliki dua fi'l yang dia gabungkan maka fi'l pertama disebut dengan fi'l syart fi'l kedua disebut jawab asyart wajaza'ah itu yang pertama, yang kedua adawat asyart al-jazimah tajizimu fi'l syarti iza kana fi'l nudari'an adawat asyart ini adawat asyart ini yang jazimah yang dia menjazimkan tersebut tajizimu fi'l syart dia menjazimkan fi'l syart jadi fi'l pertamanya itu dia jazimkan pada pembahasan yang lalu sudah kita sebutkan tanda jazim itu adalah dengan sukun ketika dia adalah fi'l yang sahih dan dengan hazab harf fi'illah ketika dia fi'l mu'tal maka fi'l yang pertama tersebut fi'l pertama dari adawat asyart itu dia majzum jika dia fi'l mudari' watajizimu jawab asyart demikan juga jawab asyart jawab asyart nya juga tetap dia majzum jadi dua-duanya dua-duanya dari fi'l tersebut dia tetap majzum إذا كان fi'lan mudari'an apabila dia fi'l mudari'an contoh ya mislu contoh إن akif fi makani yasil ilayyal asad إن ini adalah adawat asyart al-jazim ini dia yang disebut dengan adawat asyart al-jazim ya in maka in ini dia menggandeng dua fi'l dua kata kerja kalau kita melihat kata ini ada dua kata kerja disini yang pertama akif akifu ya akifu kemudian yasilu ketika ada adawat asyart ya adawat asyart al-jazim in disini maka akifu yang tadinya dommah menjadi majzum yaitu dengan sukun ya karena dia sahih al-akhir sahih al-akhir al-fi'l sahih al-akhir kemudian yasil ini menjadi majzum dengan sukun yang aslinya yasilu menjadi yasil kenapa karena in yang ada disini kemudian akif ini adalah fi'l syartnya kemudian yasil ini adalah jawab syartnya jadi artinya in akif fi'l makani yasil ilayy al-asad kalau saya tetap di tempat saya yasil maka datanglah ilayy al-asad maka datanglah kepadaku singa tersebut maka ini disebut dengan jawab adawat atau syart ini kemudian disebut dengan fi'l syart kemudian ini disebut dengan fi'l jawab syart wa'alamatul jazmi sukun dan tanda jazminya itu sukun kama filmisad sabiq sebagian yang sudah disebutkan sebelumnya awhazfu harfil illah atau dia dihilangkan huruf illahnya itu kalau dia fi'l tersebut dia mu'tal contoh in ajri bisura'atin ya'du al-asadu bisura'atin lihat ajri ini aslinya ajri ada ya di sini yang merupakan huruf illah tetapi dia dihilangkan karena dia majzum jadi tanda untuk majzumnya fi'l yang dia adalah fi'l mu'tal adalah dengan dihilangkannya huruf illah yang ada di akhirnya in ajri bisura'atin ya'du sama juga di sini ya'du aslinya ya'du ya hilang padanya waw ya ya'du al-asadu bisura'atin karena ini adalah fi'l yang merupakan fi'l mu'tal ada har illahnya di akhir kemudian yang terakhir min adawat syad al-jazim mana saja yang dia bisa menjazamkan ya atau adawat asyad al-jazim itu mana saja dia adawat tersebut pertama in itu in man ma mahma mata wa'inama ya maka semua isim ini ya kecuali in ya ini semua isim man ma mahma mata ayinama ini isim kata benda kecuali in ini dia huruf ini semuanya dia menjazamkan fi'l syad dan jawab syad ketika dibuat suatu kalimat maka harus didatangkan dua fi'l ya maka dia akan menjazamkan kedua fi'l tersebut hadha wa sallallahu ala nabina muhammad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati